Hidup ini harusnya bukan cuma perhentian sementara Yang tiada bermakna Bukan hanya pencarian akan semua keindahan Yang pasti ada akhirnya Temukan kembali Sesuatu yang sejati Jauh di sanubari Temukan lagi dirimu Di dalam dirimu Hidup ini mestinya bukan cuma perang Sandiwara yang harus kita mainkan Tenggelam dalam kerasnya cerita Yang melelahkan jiwa Dengarkan kembali Suara-suara nurani Yang lama tersebut Kenali lagi dirimu Di dalam dirimu Di dalam dirimu Di dalam dirimu Yang bersinar Di hatimu Kan selalu ada Ramai Selalu ada Cinta 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 Kan selalu ada Terang Yang bersinar Di hatimu Di dalam dirimu Di dalam dirimu Di dalam dirimu Di dalam dirimu Temukan kembali Temukan kembali Sesuatu yang sejati Jauh di sanubarimu Temukan kembali Temukan기 Temukan kembali Temukan lagi dirimu Di dalam dirimu Tri dalam dirimu Di dalam dirimu Kerimu Kekat temukan jalan Kan kau temukan jawaban Kan kau temukan terang Yang tersimpan di hatimu Kan selalu ada damai Kan selalu ada cinta Kan selalu ada terang Yang tersimpan di hatimu Kan kau temukan jalan Kan kau temukan jawaban Kan kau temukan cepat Yang tersimpan di hatimu Dengarkan kembali Suara-suara nurani Yang lama tersebut Terima kasih Kau hadir disini bersama Kanda Brothers malam hari ini Mengobati rasa rinduku Nonton band-band asik Nanti kita akan ngobrol Tapi yang pasti kita juga akan ngobrol ya Dan Kanda Brothers juga akan perform disini Iya Selamat malam semuanya Yuk tiba-tiba yuk Akhirnya ada Elfonda Metal Di syarat sehan Nama Elfonda itu kayak nama artis banget loh Memang, memang nama artis Iya kenapa gak dipake Elfonda Terlalu panjang Dan terlalu Kayaknya terlalu Apa ya Terlalu susah untuk diinget Enggak ah Dulu gue sempet pake Oh iya dulu Nama itu memang kayak artis Karena memang dari artis Dulu Papa gue seneng Elvis Mama seneng Fonda Iya beneran Jen Fonda Jadi Elfonda Terus mereka bingung mau kasih namanya gimana Akhirnya digabungin dua-duanya Serius, tapi terus Kenapa gak diterusin pake nama Elfonda Susah Enggak, gak susah Mungkin kalo orang selalu jadi Elfonda Takut gitu ya Takut Elfonda ya Enggak Enggak Aku cuman mau bilang ya Sebelum kita masuk ke topik berikutnya Itu albummu yang sebentar lagi akan keluar Saya tuh heran sekali ya Banyak sekali musisi-musisi Enggak banyak sih sebenernya Ada beberapa musisi Yang dari tahun ke tahun itu Kenapa tidak tua Seperti misalnya Arman Molana Dari tahun ke tahun Wajahnya gitu-gitu aja Termasuk dirimu juga Masa sih Rebutnya gitu terus Muka lo juga gak tua-tua Apa rahasianya rockstar-rockstar ini? Karena setelannya memang setelan jadul Udah keburu tua Jadi sebetulnya bukan awet muda Awet tua Dari SMB mukanya udah begini Udah begini Udah om Elfonda wajahnya Udah begini model rambutnya juga begini Ayo sekarang Sekarang kan kalo rockstar-rockstar di Amerika tuh suka melakukan perawatan gitu Kalian juga melakukan perawatan kah disini sehingga jadi awet muda? Ciii... Tersterang sih iya Serius? Oke Ciii... Enggak kalo 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 gua sih cuci muka aja Sering-sering cuci muka Terus ya Apa tuh Kadang-kadang pake Apa tuh Pembersih Pembersih Oke Tapi apa rahasia awet muda? Selalu dengerin musik setiap hari Ada olahraga khusus Gak pernah mikirin yang ribet-ribet Nah itu yang Yang penting gak mikirin yang ribet-ribet deh Kayaknya Hidup harus ringan Di bawah senang aja ya Di bawah senang aja ya Olahraga cukup lah Gak usah berlebihan Kalo berlebihan bisa bahaya juga kan? Oh iya bener Semua yang berlebihan berbahaya Tapi apa olahraganya Rockstar? Lari Aku pengen tau Lari Gua lari dari Ruang tamu gue ke Ke studio Ruang tamu gue ke ruang makan Bolak-balik 40 kali tiap hari Serius? Serius Karena gua bosen di trapnya Oh Di trapnya bosen Di trapnya bosen Bosen statis gitu Iya iya aku ngerti sih Kalo Rockstar kan rumahnya gede banget mansion Jadi larinya juga Enggak lah Dari ruang tamu ke ruang makan berkilometer gitu Enggak lah Oke Semoga sehat terus ya Supaya bisa ngasih kita musik yang asik-asik Kayak musik yang tadi Itu lagu dari album pertama Album pertama Once kan? Hidup ini? Yang pertama ya Yang pertama tadi Ya kan ini baru pertama tadi kamu baru nyanyi satu lagu Nanti nyanyi lagi kan? Iya nanti nyanyi lagi dong Tapi ceritanya tentang album yang kedua ini Kan lagi proses sekarang Iya Kapan keluarnya? Udah delapan lagu saya rekam Udah tujuh lagu Paling tinggal satu Satu atau dua Satu atau dua lagu lagi? Ya kebanyakan lagu memang Gua yang bikin Gua yang Arrange dan produce gitu Beberapa Beberapa lagu Satu atau dua lagu dari temen ya Oke Kayaknya satu lagu yang Akan kita bawain nanti Itu musiknya Lagunya dari Itu band Kanda Oh dari Kanda Dari Kanda Brothers Oke Tapi apa yang baru dari Album kedua ini Selain lagu-lagunya tentunya Lagu-lagu baru Apa yang di explore? Kerjasama sama Guggen Blues Masih ada ya? Masih masih Gua rasa kerjasama mereka tuh menyenangkan Itu band Selain memang mereka hebat gitu ya Artinya mereka kalo rekam tuh Rekam lagu tuh cuma sebentar aja gitu Oh iya Hanya dua hari selesai Memang yang lainnya lama kalo rekam-rekam lagu gitu? Ya sering lama Karena mereka tuh solid Kompak Jadi mereka tuh dua hari aja selesai Itu menghemat waktu dan menghemat biaya Oh iya ya Saking kompaknya chemistry-nya udah jalan gitu ya Oke terus Ya mereka di album yang baru ini Mereka ada juga main dua lagu lagi Oke tetep ada Satu lagu saya bikin sama Guggen Berdua Satu lagi memang lagu saya aja Oke tapi dari soundnya gitu Ada yang di explore yang baru Dari musiknya ada yang berbeda gak dari album yang pertama? Iya Mungkin sedikit berbeda sih Yang berikut ini Mungkin lebih enerjik lah Lebih enerjik Lebih Lebih rock Tapi Gue sih coba Tambahin sedikit blues gitu Blues Tapi gak terlalu bluesy banget sih Oke Maksudnya Agak sedikit 70s blues rock gitu Jadi Untuk temen-temen seperti Guggen dan Ya temen-temen di band itu Ini cocok gitu Pas ya Oke 70s aku belum lahir soalnya Tapi aku percaya pas lah Aku juga belum lahir Jangan bohong Ada tulisannya Elfonda Mecca lahir di 21 May 1907 Sudah malam dan dewasa rupanya om Elfonda ini ya Tapi kan awet muda tadi aku bilang Kita tunggu albumnya Jadi keluarnya di tahun ini Sebentar lagi Berapa bulan lagi 3 bulan? 4 bulan? Moga-moga secepatnya deh Jangan lama-lama dong Ya maunya sih 3 bulan ya Iya ya Kenapa sih sibuk banget ya? Enggak Karena ini ya Ngeproducerin Kanda Brothers ya Jadi ada kesibukan yang itu Ya Enggak sih gak terlalu sibuk-sibuk amat Cuman Zaman sekarang kan Membuat Lagu Itu mungkin Satu hal Mengedarkannya Kemudian mempromosikannya Dan yang lain Dan yang lain itu Apa Bukan satu hal yang mudah gitu Harus cari momen yang tepat Promosinya disini aja Satu episode satu lagu Satu episode satu lagu Jadi selama seminggu tuh ada kamu terus Mau gak? Bener Mau banget Hah serius? Bener Oke nanti kita omongin ya Oke jangan kemana-mana Habis ini masih ngobrol dengan Om Elfonda Dan juga ada Kanda Brothers Sekarang di sini Apa ada minat untuk membuat Satu management artis yang besar sekali Misalnya Republik Elfonda atau apa gitu Tidak 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 Tidak